Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara Kita jumpa lagi dengan nuansa motor Kali ini kita Mudah-mudahan kita seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat Diberikan oleh Allah Kelimpahan rezeki Dimudahkan dalam semua urusan-urusan kita Saudara hari ini kita akan bahas Satu pembahasan tentang Cara Membersihkan pelat kopling Yang sudah Bekas hangus ini dengan cepat Dengan cepat Mudah bersih Ini yang kita tahu ini motor Kawasaki KX 250 cc Kalau misalnya Ini kampas yang seperti ini Pelat koplingnya Ini pelat kopling yang bekas hangus Kalau ini dipaksakan Dipasang kembali saudara Maka kampas kopling ini Akan segera selep kembali Kenapa? Karena Di pelat kopling ini sudah ada Lapisan karbon Bekas Pembakaran dari Hangusnya kampas kopling Jadi ini wajib dibersihkan Oke saudara ini Ini hitam seperti ini Kemudian di dalam ini ada lapisan-lapisan Karbon yang bekas kebakar Kalau kita teruskan langsung kita pasang Nanti ini tidak tahan saudara Lihat ya Banyak yang hitam-hitam seperti ini Coba dijelaskan Oke Untuk bahan pembersihnya saudara Kita gunakan Forstek ini Ya Kalau ini tidak parah Bisa langsung dilap Tapi kalau ini parah seperti ini Ya Langsung kita Siramkan disini saja Kita rendam Sebentar Kalau bening nanti Enak ya Segera nanti dikasih air Saudara ya Ini pembersih porselen Boleh merek lain Tidak masalah Oke Segini Kita ambil lap sedikit Ini beberapa kotoran Sudah rontok ya Ini seperti ini Ini kalau kita amplas Lama saudara Seperti ini Tuh Langsung bening ya Nah Tampak ya Tuh Jangan biarkan Karbon ini nempel Di plat kopling Saudara ya Nanti Sudah Kampasnya Harganya mahal Yang ori Tapi begitu dipasang Tidak ada perubahan Tidak awet Nah ini Setelah bersihkan Seperti ini Itu Sesegera mungkin Masuk ke dalam air Supaya Tidak gugus komponennya Jadi tetap masih bagus Ini Masuk air sini Nah Darah sini airnya ya Oke Darah sini lagi Lihat Nah rontok Langsung cepat Rontoknya ya Ini Wajib diketahui Oleh mekanik-mekanik pemula Supaya hasil pasangannya Dari kampas itu Benar-benar performa Baik ya Dan awet Tuh Masuk 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 Masukkan lagi Biar terendam Yang ini Mudah sekali Sedera ya Sudah selesai Bersih sekali Sedera ya Jadi Begitu direndam air Langsung kita lap Langsung kita lap Lap Kering ya Ini Oh beda kan Tepat Ini kalau di amplas Butuh waktu lama Sedera Kalau kita naikkan saja Seperti itu Kita pasang Ke mesin Nah Sebentar ya Kita lap Langsung Nanti kita Sudah Lihat perbedaannya Sedera Dengan yang tadi Baru beberapa menit Ya Bersih sekali Ini kanan kiri Semua Oke Sedera Demikian ya Mudah-mudahan Nanti tinggal kita pasang Di motor Kaek ini Demikian Cara pembersihan Plat kopling ini Berlaku untuk motor Apa saja ya Karena ini adalah Ilmu balap Di tahun-tahun yang lalu Ya Kalau kita mau Masang kapas kopling Motor balap Segera di Bersih Supaya Lebih aman Oke Kita tutup Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih